Terima kasih Anda kembali di Buletin Jabar. Pemirsa, kondisi penurunan jual-beli pedagang tidak hanya dirasakan oleh para pedagang di Tanah Abang, Jakarta. Pedagang di Kota Bandung juga mulai merasakan dampak fenomena penjualan secara online. Pedagang di Pasar Andir, Kota Bandung, Jawa Barat mulai gulung tikar akibat kalah bersaing dengan penjualan sistem online. Terpantau banyak toko milik pedagang yang tutup dan dikontrakan. Di tengah kondisi sulit, namun sebagian pedagang masih bertahan untuk berjualan. Atas kondisi ini, omset para pedagang menurun hingga 90 persen, di mana dalam kondisi normal, pedagang bisa mendapat keuntungan sebesar lebih dari 2 juta rupiah. Upaya lain pun dilakukan pedagang dengan mencoba pedagang secara online, namun langkah ini tidak berhasil karena mereka kalah bersaing dalam harga. Para pedagang berharap pemerintah bisa mengendalikan harga di pasar online agar tidak mencetukkan harga di pasar lokal. Kurang ya, jadi untuk dari penghasilan aja juga udah turun banget yang hari-harinya adalah kayak untuk beberapa orang lewat, kayak misalnya 10 atau berapa pembeli sekarang, satu aja dapetnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.